Komisi 3 DPR RI gelar rapat dengar pendapat dengan Kapolda Sumatera Barat atau Sumbar Irjenpol Suharyono terkait polisi tembak polisi di Solok Selatan bertempat di Mapolda Sumbar, Senin, tanggal 25 November tahun 2024, siang. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni mengatakan dirinya sudah mendapatkan informasi terkait kasus di Solok Selatan. Tadi juga sudah melihat langsung pelaku, yang mana pelaku menyampaikan beberapa hal yang tak mungkin saya sampaikan di sini, kata Saroni. Saya tak bisa sebutkan apa yang saya tanya tadi di dalam sel, dan itu hanya bisa dilakukan penyidik selaku penerapan tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan, tambahnya. Saroni bilang, dirinya meminta Kapolda bersama jajaran untuk menutup semua tambang ilegal di Sumbar. Di hadapan rombongan Komisi 3, Kapolda Sumbar Irjenpol Suharyono lanjutnya telah memberikan perintah tegas kepada seluruh Kapolres untuk melakukan tindak penegakan hukum kepada tambang ilegal. Apresiasi buat Kapolda memerintahkan itu secara langsung di hadapan kami, katanya. Saroni mengatakan, peristiwa ini juga momentum bagi Kapolda Sumbar untuk menunjukkan integritas dan tak main-main. Kita berharap semua yang terkait dengan apa yang terjadi di Solok Selatan diperiksa agar terang-benderang apa yang terjadi, selanjutnya nanti kita tunggu Pak Kapolda menyampaikan apa hal yang akan dilakukan selanjutnya. Kita berharap kami pulang ke Jakarta Pak Kapolda menyikapi apa-apa yang bisa dikerjakan Pak Kapolda, lanjut legislator dari Nasdem ini. Dia menuturkan, terkait penegakan hukum kasus Solok Selatan Kapolda Sumbarlah yang aman menyampaikan secara langsung. Ia berharap kejadian polisi tembak polisi di Solok Selatan tidak terulang lagi di daerah manapun. Makanya saya tadi pesan, humanisme terhadap lingkungan, internal, kepada bawahan untuk dijalin silaturahmi dan solidaritas yang kuat, karena ada hubungan pimpinan dan bawahan. Jangan cederai perasaan anggota, jangan menyakiti hati anggota, di mana pimpinan adalah pucuk dari segala tongkat komando di wilayahnya. Itu yang saya sampaikan tadi di dalam, lanjutnya.